dan dikir itu pintu surga yang paling mudah kendaraan menuju akhirat yang paling gampang gede pahalanya minimal 6 setelah Al-Quran jadi tiada dikir yang paling utama kecuali Al-Quran, membaca Al-Quran dan Bapak Ibu tolong jangan sampai minder juga wisma saku ini kan gak bisa moco Quran yang ngajib kurat dikongkong ngembocok insyaallah enggak, tenang malah dipuji oleh Rasulullah orang yang baca Quran yang brutal gradul dapat dua pahala manqara Al-Quran wa yata ta'tau fihi wa wa syakun alaih falahu ajron barang siapa yang membaca Al-Quran tertatih-tatih, terpatah-patah dan kesulitan dia mendapatkan dua pahala yang dikatakan oleh orang Jawa moconi, grotal, gradul dapat dua pahala satu pahala untuk grutalnya satu pahala untuk gradulnya agak enak makanya gak ada alasan malu yuk ngaji dan ngaji seperti ini enggak insyaallah dan masyaallah sahabat-sahabat dulu itu gak ada malunya membaca belajar ada yang masuk Islam itu tua belajar sampai ada yang ngadu ya Rasulullah saya ini sudah mentok gak bisa lagi dengan apa saya solat baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar la hawla wa la quwata illa billah saking sungguhnya ingin membaca Al-Quran zikir yang pertama setelah Al-Quran adalah salawat yang kedua ya dal jalil wal ikram dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam At-Tirmidhi alidhu bi dhil jalali wal ikram seringlah kamu melafatkan ya dal jalali wal ikram yang ketiganya adalah la hawla wa la quwata illa billah terutama kita menghadapi masalah berat la hawla wa la quwata ngadu sama Allah Pak jangan suka ngadu sama manusia karena manusia yang kita tempat mengadu kadang lebih parah masalahnya daripada kita cuma kita gak tahu mendingan ngadu sama Allah dan kalau ngadu sama Allah jatuhnya ibadah kalau ngadu sama manusia kadang-kadang jatuhnya ghibah insyaallah dengan la hawla wa la quwata illa billah ya Allah bantulah saya untuk menyelesaikan masalah ini la hawla wa la quwata illa billah yang keempat astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah wa atubu ilaih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin dan yang keempat subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illa allahu wa allahu akbar la hawla wa la quwata illa billah ilalim ini semua hadisnya adalah sahih dengan demikian murah kita pertahankan seperti itu supaya kita punya bekal terima kasih atas dukunganmu terima kasih atas dukunganmu